Nabi Sulaiman alaihi salam pernah menggunakan kopi untuk menyembuhkan wabah? Masa sih? Menarik juga ya salah satu kisah kopi yang satu ini? Yuk kita bahas! Jadi, dari sekian banyak cerita tentang sejarah kopi yang beredar jelas tidak akan mungkin lepas dari mitos dan cerita rakyat yang beredar dan terus tumbuh, lalu berkembang dan diceritakan turun-temurun oleh mereka hingga sampai ke kitahari Itu dia salah satu kisah kopi yang akan kita ceritakan pada hari Salah satunya adalah para penyari Islam pernah mencatat pada saat Nabi Muhammad Sulaiman alaihi salam akan berangkat ke medan peperangan beliau mendapatkan secanggir kopi yang disembuhkan oleh Malaikat Jibril Kejadian ini terjadi sesaat sebelum peperangan itu dimulai dan efek yang Nabi Muhammad Sulaiman alaihi salam mendapatkan setelah mengkonsumsi kopi yang didapatkan dari Malaikat Jibril adalah kekuatan yang setara dengan 40 prajurit hingga akhirnya beliau dapat memenangkan peperangan itu dengan mudah tapi kisah ini mungkin sulit untuk kita verifikasi ya karena seperti yang kita ketahui Nabi Muhammad Sulaiman alaihi salam melalui Malaikat Jibril untuk kemudian menyampaikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam pada kisah kali ini suatu hari Nabi Sulaiman mendapatkan kabar dari istrinya yaitu Latubalkis dari Negeri Sabah bahwasanya ada kaum di suatu negeri yang menyembah selain kepada Allah SWT kaum tersebut menyembah kepada matahari setelah mendapatkan kabar tersebut akhirnya Nabi Sulaiman alaihi salam mengutus salah satu petingginya di kerajaan untuk kemudian berangkat ke negeri yang dicurigai menyembah kepada selain daripada Allah SWT benar-benar saja sekembalinya utusan ini dari tugas yang diberikan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam beliau mengabarkan bahwasanya di negeri tersebut memang terdapat kaum atau orang-orang yang menyembah matahari dalam kesehariannya akan tetapi ternyata utusan ini tidak hanya mendapatkan satu kabar tentang orang yang menyembah selain kepada Allah SWT utusan tersebut juga membawa kabar lain yaitu tentang sebuah negeri yang sedang dilanda wabah mendengarkan kabar dari utusannya bahwasanya ada dua kejadian besar yang harus segera ditangani akhirnya Nabi Sulaiman alaihi salam memutuskan untuk mengumpulkan para petinggi kerajaan untuk kemudian bisa membahas tentang apa yang harus mereka lakukan setelah terkumpul para petinggi kerajaan akhirnya Nabi Sulaiman mempertanyakan dan mendiskusikan untuk bagaimana cara agar beliau bisa menyelesaikan wabah yang ada di negeri itu karena setelah mereka bahas wabah yang terjadi pada negeri itu adalah para warganya itu terlihat lemas dan tidak berdaya akhirnya Nabi Sulaiman memutuskan untuk berserah diri kepada Allah SWT dan meminta petunjuk sekiranya apa obat untuk wabah yang sedang terjadi ini melalui malaikat jibril Nabi Sulaiman alaihi salam mendapatkan kabar bahwasanya berikanlah kepada orang-orang di negeri tersebut secangkir kopi untuk kemudian bisa menyembuhkan wabah yang sedang terjadi akan tetapi karena Nabi Sulaiman alaihi salam pada saat itu belum mengerti apa itu kopi dan bagaimana cara mendapatkannya akhirnya beliau mendiskusikannya dengan istrinya yaitu Ratu Balkis bagaimana sekiranya beliau bisa mendapatkan kopi untuk kesembuhan warga yang sedang menderita itu dan kebetulan dan kebetulan bahwa Ratu Balkis ini beliau berasal dari negeri Sabah yaitu tempat yang kita kenal pada saat ini adalah Ethiopia beliau menuturkan bahwasanya di tempat asalnya disana terdapat kopi yang bisa digunakan untuk menyebukkan wabah yang sedang terjadi karena sebuah mujizat yang didapatkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam dari Allah subhanahu wa ta'ala beliau bisa berpindah tempat dengan cepat akhirnya beliau memutuskan untuk berangkat sendiri dari kerajaannya menuju ke negeri Sabah yang kita kenal saat ini adalah Ethiopia untuk dapat mengambil kopi dan kemudian mengantarkan kopi tersebut ke negeri yang pada saat ini terkena wabah sesampainya di negeri tersebut Nabi Sulaiman lantas membuatkan sepoci kopi untuk kemudian beliau bagikan ke para umatnya yang sedang menderita wabah ini sembari mendoakan semoga dengan secangkir kopi ini beliau bisa menyembuhkan atas dasar rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Sulaiman mengangkat gelas kopi secara yang mengucapkan doa dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyembuh semoga kopi ini bisa menjadi penyembuh bagi umatmu yang menderita dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala kopi yang dibawa oleh Nabi Sulaiman alaihissalam kepada orang-orang yang menderita wabah tersebut akhirnya bisa menjadi penyembuh bagi umat yang sedang menderita itu dan kesembuhan juga kebahagiaan mengalir di sana setelah Nabi Sulaiman alaihissalam berhasil menyembuhkan wabah akhirnya beliau melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah negeri yang dimana orang-orang di sana menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang di sana menyembah kepada matahari dengan tujuan agar Nabi Sulaiman alaihissalam bisa memberikan petunjuk bahasanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala seharusnya mereka berserah diri dan menyembah dan juga dilarang untuk menyembah selain kepadanya dan begitulah tadi kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam yang berhasil menyembuhkan sebuah wabah dengan menggunakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui secanggir kopi semoga kita semua senantiasa berpegang pada kebijaksanaan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap kegiatan yang kita lakukan terima kasih buat kamu yang sudah menyimak video ini sampai selesai semoga kamu dapat kebermanfaatan dari kisah kopi yang kita ceritakan barusan jangan lupa like komen dan subscribe agar kamu dapat notifikasi dan update terbaru dari kisah kopi selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati